beberapa menit akhirnya saya mendapatkan email saya langsung cek lewat google mail dan ini adalah email dari pihak google map yang isinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menutorialkan cara menambahkan alamat di google map yang jauh dari jalan raya buat anda yang rumahnya atau tempat usahanya jauh dari jalan raya yang tidak terjangkau oleh rute google map anda bisa melihat video ini saya akan kasih tutorialnya pertama kalian harus buka google map di ponsel kalian setelah itu klik bagian pocok profil disini kalian klik setelan lalu kalian aktifkan mode satelit nah setelah sudah on kalian kembali seperti ini dan ini salah satu contoh toko yang sudah dibuat yang jauh dari lumayan jauh maksud saya ya dari jalan raya ini ada toko winar sih milagros ini jalan raya disini dan ini tokonya disini jadi sekitar sekitar 150 meter ya atau 200 meter jadi nanti akan dikasih tanda seperti ini ya misalkan saya akan ke toko winar sih milagros dan rute saya klik rute jadi akan dikasih tanda oleh pihak google map dengan titik-titik seperti ini ya karena ini termasuk jalan teroposan jalan pelosok jadi tandanya hanya titik-titik biru ini kalau untuk rute yang dicangkau oleh google map sendiri biasanya yang melalui jalan raya itu bukan titik-titik ya itu garis lurus misalkan garis warna biru jadi kalau untuk tanda jalan pelosok biasanya dikasih tanda titik-titik bagaimana cara membuatnya kalian ya seperti biasa ya caranya mudah misalkan saya akan buat alamat baru untuk rumah teman saya yang di pelosok misalkan saya akan kasih nama alamat rumah saya di pelosok nah ini adalah rumah teman saya yang di pelosok ini disini jauh dari rute google map atau jalan raya saya akan pasang pin disini tekan sebentar ya setelah muncul tulisan pin dipasang kalian tinggal scroll ke bawah setelah muncul tampilan seperti ini kalian tinggal tambahkan tempat nama tempat nama tempat wajib diisi ya ini adalah rumah pak syukur ini adalah rumah pak syukur teman saya lalu kesel ke bawah ini ini ada RTRW nya kalian harus isi juga ya kalau perlu biar nanti yang mencari alamat anda tidak kesasar ini dalam raya kali bungu kategori boleh diisi boleh tidak ya ini bisa diisi bisa tidak kalau untuk area pemukiman bisa diisi area pemukiman kalau rumah biasanya ditandai dengan area pemukiman komplek perumahan biasanya seperti ini tidak perlu kalian bisa tambahkan detail lain disini kalau misalkan kalian buka toko atau warung bisa diisi jam bukanya atau nomor teleponnya atau situsnya atau tanggal pembukaan dan kalian bisa menambahkan foto disini kalau tidak tidak perlu kalian bisa lewati atau di skip selanjutnya kalian bisa langsung kirim saja setelah kalian sudah mengisi kolom-kolom alamat yang lengkap yang tadi kalian tinggal menunggu konfirmasi dari email email dari pihak google map sendiri setelah saya tunggu beberapa menit akhirnya saya mendapatkan email saya langsung cek lewat google mail dan ini adalah email dari pihak google map yang isinya hasil edit anda telah diterima bahwa saya membuat alamat alamat baru di google map telah diterima oleh pihak google namun hasil edit penambahan alamat ini belum bisa dicari oleh ponsel lain nunggu konfirmasi berikutnya perhatikan bahwa beberapa perubahan mungkin memerlukan waktu hingga 24 jam sebelum muncul di google artinya secepat cepatnya itu 24 jam kita tunggu verifikasinya agar alamat yang kita tambahkan tadi sudah muncul di ponsel lain jadi kalau baru buat sekitar 1 jam 2 jam belum ada konfirmasi berikutnya artinya alamat anda belum bisa dicari oleh ponsel lain kalau sudah seperti ini artinya ada titik terang bahwa penambahan alamat anda di google map sudah diterima jadi caranya seperti itu saja untuk menambahkan alamat yang jauh dari jalan raya ataupun dipelosok caranya sangat mudah tinggal ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di video ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan nanti saya akan jawab sebisa saya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh